Intro Oke ketemu lagi di channel Perjalanan spiritual Kita langsung aja Komen di pertanyaan Nomor 26, 27, 28, 29, 30 Jadi 5 pertanyaan Langsung ke Komen di bahasa satu persatu Yuk kita nomor 26 ya Urutan agama Agama besar di dunia Menurut urutan waktu lahirnya Jadi yang tertua Mungkin disini juga ada Yang lainnya yang mungkin kita gak kenal Kalau misalkan Yang golongan-golongan Yang sublum-sublumnya itu Yang di barat itu loh Mungkin diperlukan yang 5 agama terkesat Tapi kalau disini Sesuai dengan apa yang ditulis Yang pertama adalah Tao Ya Thaisanglao Jin Kwan Senti Jin Yang Dewa Dewi yang disembah Nah kemudian Kong Rucu Kemudian Nabi Kong Rucunya sendiri Buddha Itu adalah Siddhartha Jilai Bud Kemudian sama pusat-pusat Nah kemudian Kristen Katolik Itu Yesus Kemudian Islam Itu adalah Nabi Muhammad Mungkin ada ketinggalan Hindu kali ya Hindu juga tua itu Ya hampir dekat-dekat dengan Tao ya Ini Hindu buram itu Hindu juga cukup tua Jadi yang ditulis disini mungkin agama yang Banyak pengikutnya lah Masih ada sebenarnya Masih banyak Cuma kan mungkin penyebarannya Enggak sebesar agama-ngamanya Enggak sebesar agama-ngamanya Oke 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 Itu cukup dibaca sendiri ya Ya pada intinya sebenarnya Semua agama itu kan Mengajarkan kebaikan Nah poinnya di sana Sedangkan agama itu kan A itu tidak Agama itu kacau Jadi seharusnya adanya agama itu Membuat supaya manusia Atau sosial masyarakat ini Tidak kacau harusnya Itu aja Kalau malah bikin kacau Berarti ada yang gak bener Dan biasanya yang gak bener itu bukan agamanya Pengertian pengikutnya Inilah yang harus dibengarikan sebetulnya Ya kan Mungkin ngambil cuprikannya itu agak salah Atau dia nangkepnya salah Ya kita gak ngerti juga ya Tapi mungkin dari situ Harusnya kan nabi-nabi Atau mungkin Tuhan sendiri Yang menurunkan Ajaran-ajaran agama ini Kan mengharapkan supaya manusia ini Lebih baik Menjadi manusia yang baik Tidak kacau Tidak membuat kacau di masyarakat Harusnya kan seperti itu Oke yuk lanjut Lanjut ya Nomor 27 Apa yang dinamakan Tai Chi Tai Chi adalah Satu kata khusus Dalam Chi Gong Artinya Mengatur pernafasan hingga terkecil Mengatur pernafasan hingga terkecil Memasukkan taraf istirahat tertinggi Nah Gua Piming jelasin ini Menarik nih Sebenarnya Tai Chi itu kan Pernafasnya Benjanin Oh Halus 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 Yang Hanya Bia MELAN Kadang Satu Masukkan Jejuran Kadang Ditu Semra Djur Gitu Nah ini yang satu pernafasan yang hampir sudah mulai tidak ada, jadi permukaan tubuh. Makanya kan kalau berapa tahun yang lalu saya pernah lihat di Discovery Channel yang orang Nepal itu bisa meditasi sampai berbulan-bulan tidak makan tidak minum, itu saya bingung. Itu persis ada caranya bagaimana kita dengan nafas dari udara atau mengambil biar-biar udara itu untuk menutrisi tubuh. Iya, pasti tidak bisa. Itu dibuktikan oleh Discovery Channel, 24 jam di seolah-olah. Kalau lebih dari 8 hari sudah mulai bingung, sayang itu lingkung pengetahuan. Tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa menjelaskan. Memang seperti ini harus dijalankan sendiri. Oh ya. Tidak bisa dijalankan sendiri. Tidak bisa coba. Tidak bisa instan juga. Itu kamu harus terus step by step menjalani, mungkin puluhan tahun. Tanpa terasa muncul sendiri. Karena pada saat kamu lianggong, kemudian kamu meditasi, kemudian sensitivitas kamu ini. Mulai tumbuh, tumbuh, makin peka. Makin peka tapi makin benih. Kalau cuma peka doang, noise mana-mana masuk, percuma. Betul kan? Ini makin peka makin benih. Begitu mulai benih, kamu sensitif ini bisa diarahkan. Yaitu selektif. Pada saat selektif, kamu bisa merasakan bahwa nafas saya sudah mulai sampai hampir-hampir tidak ada. Nah, baru kok raga ini bisa bernapas di permukaan tubuh, di kulit ini. Nah, ini yang dimaksudkan. Oh, gila-gila. Kalau mau tanya lebih lanjut, kayaknya harus capri komini. Ya, channel YouTube ini kan channel untuk umum ya. Sebenarnya kita nggak bisa sampai di dalam. Oke, nomor 28 ya. Apakah Dewa ini tentang Dewa Dewi? Ya adalah sukar dimengerti dan sukar dijelaskan. Hanya yang punya rezeki, kejodohan saja, baru bisa menjumpainya. Kejodohan. Kejodohan ini susah diomong ya. Mau nggak mau kita ini harus cari. Kalau kita bilang ratusan tahun, ribuan tahun nggak ketemu, nggak ketemu. Ribuan tahun. Ya, kadang-kadang di depan mata atau di sebelah, tapi kalau kita nggak ada jodohan, nggak ketemu. Cari, cari, cari. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih itu adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita agar bisa mendapatkan kejodohan itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu ya. Mungkin saya harus menjelaskan di situ. Supaya jodohnya dekat. Ini ngomong jodoh, tapi gimana caranya semuanya? Supaya jodohnya nggak? Karena kalau kadang-kadang ya, saya punya pemikiran begini. Manusia lahir itu hasil dari evolusi karma dan evolusi peradaban masing-masing. Kalau kita sudah hasil dari evolusi karma dan evolusi peradaban, kita dilahirkan di satu tempat, dilahir di tempat yang lain, itu sudah kejodohannya kesono-kesono. Tidak mungkin yang ini ditarik ke sini. Jawab bener. Nah, itu loh. Ini kadang-kadang membingungkan. Bagi saya juga membingungkan. Yang jelas bahwa mereka-mereka yang sudah berjodoh dengan senghin ini, dengan Dewa Dewi Lampo, ya nyebalinlah. Oh iya sih. Ya jangan nyebalin yang sana. Tapi dia sudah nyantol di situ, gimana? Mestinya mereka yang sudah ketemu ini. Ah, sekabar. Sekabar, sekabar. Gitu loh. Separin. Sehingga wilayahnya lebih jauh. Lebih luas. Gitu loh. Syukur-syukur ngenak yang sana. Tapi sana suruh ke sini buat matilah. Gimana ceritanya? Akhirnya di luang tahu. Kenapa? Terus ya. Terus ya. Terus ya. Oke, ini di luas 9 ini. Di mana kah Dewa Dewi itu? Soal ini memang soal yang tidak gampang dipecahkan. Terutama adalah kecocokan atau kejodohan. Definiti. Maka harus belajar tahu dahulu. Baru akan mengetahui. Apakah sebenarnya Dewa Dewi itu ada? Dan di mana beliau berada? Kalau tahunya sudah tinggi. Habirin dari pertanyaan apa-apa tadi. Gitu loh. Belajar tahu. Gitu loh. Kadang-kadang gimana ya? Saya ini kadang-kadang juga susah ngomong gitu. Kita belajar tahu berarti kita ini arahnya kebaik. Gitu loh. Nah, kita sudah arahnya kebaik. Kita coba untuk dikitkan bahwa Oh, ada loh kekuatan di luar kita. Nah, sesudah itu bahwa Oh, kekuatan ini ternyata punya kesadarannya. Tidak kuatannya di luar ini. Tidak seperti bom. Itu ada kekuatan. Seperti angin lewat. Itu kekuatan. Tapi tidak ada kesadaran. Betul kan? Nah, dengan kita membuktikan sesuatu ada kekuatan ternyata Kekuatan di situ itu ada kesadarannya. Nah, ini apa? Lalu kita berdalam. Berdalam akhirnya Oh, sense dari sensor kita yang ke enam atau ke berapa. Nah, itu terbuka baru bisa lebih jelas. Oh, bisa dilihat. Melihat, merasa. Mungkin mulai dengan merasa. Melihat, mendengar. Gitu. Gitu. Tapi ya memang balik-balik lagi ya. Belajar tau itu kan tidak hanya secara teori saja. Kita harus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan menariknya belajar tau itu kalau saya lihat itu misteri. Dan voketnya itu kan ada-ada. Nah, itu bukan. Menariknya di situ. Kamu ngomong juga bingung tidak mau ngomong apa. Nah, ini apa sih. Maka ini kadang-kadang susah menjelaskan ya. Kalau kita mengalami misalnya. Kita mengalami, oh mungkin ini tuh yang dimaksud ini. Dalam satu bahasa misalnya. Tapi diterjemahkan ke bahasa lain. Itu belum tentu voketnya juga ada. Nah, itu yang susah. Kurang voket. Iya. Kurang voket. Itu sudah pasti. Yuk, kita lanjut ya. Nomor 30. Apakah yang dimaksud pingfu-nya tidak sama? Ini artinya, tiap orang kejodohan terhadap dewa, kebawaan dan daya kesadaran, pikiran tidak sama. Yah, inilah. Orang melahir itu ya karena Ya, evolusi dari karma dan ke peradabannya masing-masing kok. Kelihatan kan misalkan seorang anak, oh dia kok talentik gitu loh. Dia punya bakar kok kuat di sini. Dari mana dia? Nah, ini loh. Ini yang susah gitu loh. Makanya di sini kan disebutkan bahwa tergantung daya usinya gitu loh. Nah, sufu kan sering ngomong, kamu ini kalau masih hidup begini, belajar-belajar dan belajarlah. Sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Nanti kalau kamu tidak selesai siu taunya, reinkarnasi kembali, itu apa yang dipelajari, itu dari oven. Sekarang itu akan terbawa. Nah, terbawa untuk lanjut. Lanjut. Kalau kehidupan yang sekarang itu tidak mau belajar apapun, matilah. Kosong. Nah iya, tarik berikutnya tidak tambah. Tapi sebenarnya teori ini menjelaskan kenapa seseorang lebih berbakat daripada orang lain. mungkin dulunya dia pernah belajar, sehingga pada saat di kehidupan ini, gampang, rasanya baru membaca sebentar sudah mengetahui. Ada yang begitu lahir, sudah gampang bisa melihat dimensi lain. Padahal yang tidak ini, dia belajar bertahun-tahun mungkin dengan rajin ya, semedi atau cincol. Tapi tetap saja, dia belum bisa melihat. Mungkin kerasa-kerasa ya, tapi belum bisa melihat. Tapi yang lain, yang lebih berbakat, sebentar saja sudah bisa lihat. Bahkan anak-anak, kebanyakan anak-anak sih bisa melihat. tapi ada yang lebih bisa jeli melihatnya sampai sudah mulai dewasa. Nah itu mungkin dari bulu-bulunya mungkin sudah pernah cerita. Ini maksudnya dia. Makanya bingfunya tidak sama. Oke, sudah 5 pertanyaan ini. Thank you. Nah, perjalanan sendiri total, datang di Seningin, pergi di Kandim. Terima kasih. Student game today Assalamualaika Mooji Assalamualaika Altyazō Masao beli saya Dob iner Cecil T рол Terima kasih.